Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di RS Jopatwaros Kembali bertemu dengan saya, Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah penyakit Yang hampir setiap hari nih, saya tulis ada pasti pasiennya Yaitu tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi Nah, karena penyakit ini sangat luas ya Yang harus dibahas gitu ya Saya akan membagi video ini menjadi dua bagian Dan di bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan pengenalan dulu ya Supaya teman-teman tahu, darah tinggi atau penyakit hipertensi itu apa Seorang dikatakan menderita penyakit hipertensi Bila pada saat dilakukan mengukuran tekanan darah Tekanan darahnya itu yang atas ya Yang tekanan darah sistolik, lebih sama dengan 140 Dan atau, jadi bisa dua-duanya atau salah satu Tekanan darah diastolik atau yang pernya, yang bawahnya Lebih sama dengan 90 teman-teman Jadi misalnya teman-teman dilakukan pengukuran tekanan darah Lalu didapatkan hasil 140 per 70 Itu hipertensi, karena ada 140-nya Atau 130 per 95 itu hipertensi Ada lagi 150 per 100 Ya udah jelas lah ya, atas bawahnya dua-duanya meningkat Dan yang sangat menyedihkan, data dari riset kesehatan dasar ya Yaitu survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Ya tiap lima tahun Itu sangat banyak loh penderitaan hipertensi di Indonesia Dari semua orang yang dapat mengukuran Yang usia 18 tahun ke atas Ditemukan lebih dari 30% Alias sepertiga orang dewasa di Indonesia ini Mengalami tekanan darah tinggi Jadi kalau ada tiga orang ya Misalnya di rumah kamu ya ada Lebih dari tiga orang itu minimal satu Ada yang hipertensi Ya kemungkinan besar orang tuanya Jadi ini memang sangat penting dibahas Supaya jangan sampai terjadi komplikasi akibat dari hipertensi Dari sisi penyebab Hipertensi itu dibagi dua Hipertensi primer atau idiopatik Yang ya gampangnya tiba-tiba ada aja gitu Hipertensinya Dia nggak punya penyakit yang macam-macam Dan ini biasanya memang ditemukan pada sebagian besar Pendidikan hipertensi Jadi ya kebanyakan kita nggak tahu Penyebab hipertensinya apa-apa Ada aja Dan satu lagi adalah hipertensi sekunder Nah yang ini sebenarnya bisa nih kita deteksi ya Kalau misalnya ada seorang pasien Usia masih sangat muda Tapi kok kena hipertensi Atau hipertensinya nih Bandel banget nih Ya tinggi banget nih sering-seringnya ya 180, 200 Bahkan lebih dari 200 Dan seringkali memerlukan berbagai macam obat ya Jadi ada banyak sekali obat yang dibutuhkan Untuk mengendalikan tekanan darahnya Jadi nggak cukup tuh cuma satu atau dua obat Bahkan bisa sampai empat obat Nah ini kita harus judikan bahwa mungkin ada penyebab lain Yang menyebabkan munculnya hipertensi pada pasien ini Apa aja sih penyakit-penyakit yang bisa saja menjadi penyebab hipertensi Yang paling sering sih ya gagal ginjal kronik Penyakit-penyakit yang lain biasanya berhubungan dengan hormonal ya Misalnya pada Cushing Syndrome Lalu juga pasien-pasien yang gemuk ya Yang sering ngorok Yang kadang berhenti nafas sesaat di tengah malam tuh Yang kita namakan dengan sleep up nu Itu juga risiko mengalami hipertensi Lalu pasien-pasien dengan gangguan struktur ya Pembulu darah jantung misalnya Quartaxioauta Itu juga risiko mengalami hipertensi Dan ini biasanya dikategorikan menjadi hipertensi sekunder Karena sudah sore Saya pulang dulu ya teman-teman Nanti lanjut berikutnya setelah pariwara berikut ini Sampai saat ini terapi long covid hanya bersifat simptomatik suportif saja Dan terus-menerus melakukan rehabilitasi Supaya kondisi fisik perangsur-angsur kembali seperti semula Untuk obat bisa digunakan obat-obat peredah nyeri Yang relatif aman untuk lambung Misalnya golongan parastamol Dan juga bisa juga melakukan fisioterapi Dan jangan lupa counseling kondisi psikis ya curhat Itu juga sangat penting Supaya tidak ada kecemasan dan depresi Terkait kondisi post covid yang berkepanjangan Pengobatan dan dukungan terhadap kesehatan mental Bagi penderita covid Atau yang sudah sembuh dari covid Ini sangat penting Karena memang sangat banyak ketemukan kondisi cemas Dan juga depresi Pada pasien-pasien yang pasca mengalami covid Segera konsultasikan ke psikolog Atau kalau perlu ke psikiater Bila Anda merasa Gejala cemasnya makin memberat Bahkan kalau perlu diberikan obat Untuk mengatasi gejala-gejala tersebut Semoga cepat pulih ya Karena banyak sekali yang menanyakan tentang Gejala long covid dan penata laksananya Ini saya hadirkan sedikit alur Tentang bagaimana mengenali Dan langkah-langkah dalam mengatasi long covid Memang dibutuhkan penanganan multimodalitas Dan intervensi dari berbagai pihak Untuk mereka yang masih merasakan banyak gejala pasca covid Segera konsultasikan dengan dokter-dokter spesialis Yang Anda percaya supaya mendapatkan penanganan yang menyeluruh Apabila kondisi long covid Anda sangat mengganggu Terima kasih untuk apresiasinya Ini bunga untuk Anda Seperti petekanan darah Yang sering ditemukan pada pasien-pasien dengan hipertensi Ini juga bervariasi ya Ada yang systolicnya aja tinggi Misalnya 150 per 80 Ini ada sebutannya nih Isolated systolic hypertension Ada lagi yang bawahnya doang yang tinggi Misalnya 130 per 90 Itu dinamakan isolated diastolic hypertension Ada lagi yang lebih lucu nih Yang aneh tapi nyata ya kesannya Tapi ini banyak juga kejadian Kalau di rumah Atau bukan di rumah sakit Bukan di klinik Atau tempat pemeriksaan tensi di luar rumah Itu kesannya tensinya bagus-bagus aja Giliran Anda datang ke fasilitas kesehatan Di periksa tekanan darah selalu tinggi Nah ini ada istilahnya juga White coat hypertension Dan ini cukup sering loh ditemukan ya Dan ini tidak boleh disepelekan Karena tetap berhubungan dengan Resiko penyakit kardiovaskuler Yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah Jadi apapun tipe hipertensi Anda Atau keluarga Anda alami Lakukan pengobatan dengan baik Supaya jangan ada komplikasi Bagaimana cara Anda mencegah muncul hipertensi? Ya tentu saja dengan cara menghindari Faktor-faktor resikonya Nomor satu Kalau makan Hindarilah yang tinggi garam Jangan suka yang terlalu asin-asin Dan juga hindari tinggi lemak Banyakin makan sayur dan buah Serat Vitamin dan mineral Yang terkandung dalam sayur dan buah Itu baik untuk mencegah hipertensi Kemudian Jangan sampai kurang aktivitas fisik Hati-hati yang kerjanya banyak Diam Duduk-duduk aja Males naik tangga Sehingga nanti jadi gemuk Nah gemuk sendiri juga faktor resiko Untuk hipertensi Mereka yang merokok Mereka yang minum alkohol Hati-hati Itu harus dihindari Lalu Penggunaan pil KB Ini juga hati-hati ya Atau KB hormonal Itu juga beberapa preparat Ada yang berisiko Untuk menyebabkan hipertensi Maka diskusikanlah Dengan dokter kebindahan anda Kalau misalnya Mau memilih Kontrasepsi yang paling baik Untuk anda Lalu faktor resiko Yang tidak bisa kita hindari apa Yang nomor satu Riwayat keluarga Kalau misalnya memang turunannya Banyak yang darah tinggi Otomatis anda lebih berisiko Untuk terkena hipertensi Kemudian usia Tidak bisa dipungkiri Usia makin tua Makin resiko terjadi Kekakuan pembuluh darah Sehingga orang-orang Di atas usia 65 tahun Memang berisiko Memiliki hipertensi Lalu kalau anda Memang sudah punya Penyakit kronik yang lain Misalnya diabetes Penyakit ginjal kronik Tentu anda Sangat berisiko Untuk mengalami hipertensi Jadi Harap penyakit-penyakit kroniknya Juga dikontrol dengan baik Supaya Jangan ngajak-ajak hipertensi Jadi nambah penyakitnya Sebagai penutup Saya akan memberitahukan Beberapa tips Untuk anda Apabila anda Akan dilakukan Pengukuran tekanan darah Nomor satu Anda harus istirahat dulu Kurang lebih 5-10 menit Sebelum dilakukan Pengukuran tekanan darah Kemudian Posisi tubuh Pada saat Akan dilakukan Pengukuran tekanan darah Itu harus duduk Menyender Seperti ini Badannya tegak Lalu posisi lengan ini Harus sejajar dengan jantung Supaya pengukuran tekanan darahnya Akurat Mengembangkan tekanan darah Yang langsung dari jantung Lalu kedua kaki ini Harus serileks mungkin Dan menapak ke lantai Jadi benar-benar Posisi itu nyender Tegak Lengannya lurus sama jantung Kakinya napak Jadi posisinya serileks mungkin Ketika mau dilakukan Pengukuran tekanan darah Tidak boleh ada baju Yang menghalangi Antara manset Dengan lengan Anda Jadi bajunya Harus dising-singkan Dan yakinkan Ukuran mansetnya itu Sesuai dengan lengan Anda Karena kalau terlalu kecil Atau terlalu besar Terlalu ketat Atau terlalu longgar Itu akan mempengaruhi Sepengukuran Kurang lebih itu harus Meliputi 80% 80% dari ukuran lengan Anda Kemudian adalah Pada saat Dilakukan pengukuran Anda tidak boleh berbicara Dan setelah Selesai dilakukan pengukuran Apabila mau dilakukan pengukuran ulang Kasih jarak Kurang lebih 20 menit Karena ini kan habis ditekan Jadi biarkan Ada adaptasi ya Dari pembuluh darah Yang baru habis Ditekan itu Supaya tekanan darahnya Kembali normal Di daerah tersebut Semoga tips ini membantu Silahkan like Dan share video ini Dan jangan lupa Untuk subscribe Ke channel RS Cepat Waras Bila merasa info-info Dari kami ini Berguna dan bermanfaat Saya Dr. Aldo undur diri Sampai jumpa Di episode RS Cepat Waras Berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax